Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana Bapak Ibu kabarnya semoga tetap bahagia banyak nih teman-teman kita yang masih bingung apa yang harus dilakukan setelah proses penilaian kinerja mencapai 100% jangan khawatir Bapak Ibu sesuai dengan alur dari proses penilaian kinerja setelah kepala sekolah melakukan penilaian maka kepala sekolah harus mengirimkan data penilaian ke dinas pendidikan nah ketika kepala sekolah melakukan proses pengiriman data ke dinas pendidikan itu kepala sekolah harus menunggu ya harus menunggu sampai dinas pendidikan mengirimkan hasil rekomendasi dari predikat kinerja organisasi nah disini Bapak Ibu yang perlu kita ketahui sebelum mengirimkan dokumen penilaian kinerja kita klik kirim ke dinas pendidikan maka pastikan dokumen akuntabilitas sudah diisi oleh kepala sekolah apa saja dokumen akuntabilitas dokumen akuntabilitas dokumen akuntabilitas itu ada KOSP rencana problem sekolah kemudian rekap absen termasuk laporan pelaksanaan anggaran tahun 2023 jika hal ini belum dikirim maka kinerja belum bisa ditampilkan untuk pegawai kalau sudah yakin sudah dikumpulkan lengkap dokumen akuntabilitasnya silahkan klik kirim ke dinas pendidikan nah Bapak Ibu ketika dinas pendidikan menerima kiriman kinerja dokumen penilaian pengembangan kompetensi dokumen penilaian perilaku kerja dan juga dokumen akuntabilitas dinas pendidikan berhak untuk mengubah peringkat kinerja jadi peringkat kinerja dari Bapak Ibu nanti itu akan terbagi tiga ada di bawah ekspektasi sesuai ekspektasi dan di atas ekspektasi penilaian yang dilakukan oleh kepala sekolah itu tidak dalam bentuk angka tapi hanya jentang dan nilai yang tercantum disitu adalah nilai yang terkonversi sendiri oleh aplikasi platform Merdeka mengajar dan tidak akan berpengaruh terhadap proses kinerja yang sudah kinerja yang sudah Bapak Ibu lakukan nah Bapak Ibu setelah dirasa bagus tidak ada perubahan tidak ada perubahan maka dinas pendidikan dinas pendidikan berhak untuk merubah proses perubahan tentunya dilakukan oleh dinas pendidikan dengan berdialog dengan kepala sekolah setelah kepala sekolah menyetujui maka dinas pendidikan akan menetapkan peringkat kinerja organisasi setelah itu dinas pendidikan akan mengirimkan ke sekolah langkah selanjutnya kepala sekolah melakukan penelitapan peringkat kinerja kepala sekolah bisa melihat nih peringkat kinerja kepala organisasi apakah istimewa apakah baik istimewa itu apabila setengah dari jumlah pegawai memperoleh penilaian kinerja sangat baik langkah selanjutnya yaitu kepala sekolah melakukan penetapan peringkat kinerja kepala sekolah harus mengklik modifikasi penetapan peringkat kinerja kemudian kepala sekolah harus mengirimkan mengirimkan ke guru guru disitu ada tombol kirim ke guru tentang predikat ketika sudah di klik kirim ke guru predikat kinerja tidak bisa diubah lagi nah demikian teman-teman untuk langkah penilaian kinerja di PMM proses penilaian kinerja itu hanya dilakukan PMM jadi teman-teman jadi di BKN kita tidak akan melakukan apa-apa kita hanya melakukan proses sinkron karena ek kinerja di BKN kita akan otomatis terisi dari PMM ketika kita melakukan klik sinkron PMM mungkin dari Bapak Ibu akan menemukan kendala atau masih ada yang menemukan kendala terkait dengan proses pengulangan kinerja Bapak Ibu bisa menemukan jawabannya di pusat informasi di tautan informasi PMM maupun di link 3 pengulangan kinerja terima kasih sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh